Seorang pemuda di Pangkau Pinang, aniaya pekerja warung pecelele saditagi bayar usai makan di warung tersebut. Aksi kriminal ini berlangsung saat pelaku mabuk, pelaku berhasil ditangkap tim busernaga Polres Pangkau Pinang setelah 3 bulan buron. Video amatir yang merekam aksi keributan antar pemuda ini terjadi di salah satu warung pecelele di kota Pakal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka, Blitung. Di video berikutnya yang diambil dari rekaman CCTV, dua pemuda kemudian saling kejar, di mana satu di antaranya membawa kayu. Akibat kejadian ini, seorang pemuda yang merupakan pekerja warung pecelele tersebut alami luka lebam di beberapa bagian tubuh. Mengetahui keberadaan pelaku, usai korban melaporkan ke polisi, tim busernaga Polres Pangkau Pinang mengerbek kediaman pelaku. Namun pelaku tidak ada di rumah. Pelaku bernisial PO 21 tahun, akhirnya ditangkap di rumah rekannya tanpa perlawanan setelah 3 bulan menjadi buron. Pelaku ternyata melancarkan aksi tersebut dalam pengaruh minuman keras jenis arak. Pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban yang menagih bayar, usai dirinya makan di warung tersebut. Alhamdulillah pada hari ini kami telah berhasil melakukan pengamanan terhadap pelaku penganiayaan, yang mana pelaku melakukan penganiayaan terhadap karyawan pecelele, pelaku dalam keadaan pengaruh minuman keras, dan saat itu pelaku makan di pecelele pada saat malam hari dan tidak mau membayar sehingga ditegur oleh karyawan pecelele tersebut. Dan pelaku tidak senang sehingga pelaku melakukan pemukulan dan melakukan penganiayaan terhadap korban karyawan pecelele tersebut. Pelaku dan sejumlah barang bukti diamankan di Mapolres Pangkal Pinang, guna proses menyidikan lebih lanjut. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, Ainews. Laporkan.